Empat pelaku begal yang menebas tangan seorang pemuda di Kabupaten Kudus hingga putus ditangkap polisi sedangkan ada dua pelaku masih dalam buron. Tersangka yang berhasil diamankan berinisial B, K, N, dan A. Mereka rata-rata masih berusia muda, sedangkan hanya dua tersangka dihadirkan di Mapolres Kudus. Dua tersangka lainnya tidak dihadirkan karena usianya masih di bawah umur. Kapolres Kudus AKBP Huraga Dimas Tama mengatakan kejadian bermula saat sekelompok begal minum-minuman terlebih dahulu. Setelah mabuk, mereka mencari mangsa hingga mendapati korban di Taman Bumi Wangi Kudus. Pada saat kejadian, korban sempat melawan hingga terkena sabetan selurit. Akibatnya, tangan kirinya putus, sekelompok begal itu membawa HP korban. Enam pelaku tadi turun, kemudian mencoba mengambil paksa HP dan sepeda motor, namun korban melakukan perlawanan. Kemudian, dari dua tersangka ini, ada yang memegang parang dan celurit. Sementara itu, salah satu tersangka berindisial A mengaku, sebelum beraksi, mereka terlebih dahulu mabuk-mabukan, baru kemudian mencari sasaran di wilayah Kudus. Ini, empat tersangka begal itu telah diamankan polisi. Kampatnya terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara. Terima kasih.